Intro Halo semuanya, balik lagi dengan saya Victor Axel dan Pak Denny Pratama Halo Nah di video kali ini, kami akan lakukan Q&A sesi ketiga Tanpa bahasa basi, langsung kita bahas aja Pertama, ini dari Pak Mohamad Nurhak, Pak Halo semua, Mas Tito, Mas Victor, dan Mas Denny Bisa nggak, kalian setiap kali trading, kalian selalu profit 100x trade, 100x profit, kalau bisa gimana caranya? Pengennya sih gitu ya Sel, 100x itu 100x profit Makanya itu udah, tapi kan nggak bisa ya? Karena kita nganalisa nih, kita bukan meramal Jadi meramalnya bisa salah, apalagi nganalisa kan? Lagipada kalau misalkan 100x trade, 100x profit, kita udah nggak kerja kali ini Kita kan sadar nih, ada yang namanya probabilitas Soal probabilitas juga udah disebut nih sama Pak Tito di video Youtubenya Nah kalau misalkan kalian masih bingung apa itu probabilitas dan metode, saya cek video itu Misalkan langsung ditonton dan dipelajari Biar yang kayak gini-gini nggak ada lagi nih, karena nggak masuk akal 100x trade, 100x profit Aneh tuh, nah next dari Pak Arya Wibowo Pak, kalau pakai metode swing trading Bisa nggak profit nya tuh sampai 5% sebulan? Kan hold trading nya lama? Oke, sebenarnya ini pertanyaan agak bias ya Pertama, kita nggak tahu equity nya berapa Terus pakai lot nya berapa, swing nya berapa pips Gitu, jadi kita mesti tahu dulu nih hitungan-hitungannya seperti apa Tapi kalau kita contohin nih, kalau sebulan kita bisa profit 2000 pips Kita tinggal hitung dong, nanti mau pakai lot nya berapa Yes, kalau pakai 2000 pips, 1 lot berarti kan profit itu sekitar 2000 dollar Kalau dana nya 10 ribu Betul, kalau dana nya 10 ribu, jadi udah 20% 20% 100 juta dapet 20 juta Tapi inget nih, kalau misalkan lot digedein Profit nya emang gede Resiko juga gede Resiko jadi makin gede Jadi harus disesuaikan lot dan trading nya biar tahu, presentasenya biar enak Hitung ya Nah next nih Pak, dari Reaper269 Oke Pak Tito mau nanya, menurut Bapak penggunaan robot Forex itu direkomendasikan nggak atau tidak? Dan alasannya kenapa Pak? Trims Sebenarnya sih boleh-boleh aja Sah-sah aja mau pakai robot Karena kan robot itu fungsinya untuk mengotomatiskan metode trading kita nih Yang baku Yang baku Iya yang baku Dan terus ada tips juga dari Pak Tito, kami udah pernah bahas waktu itu Udah pernah bahas salah satu di video YouTube kita Misalnya nih, kita jangan beli robot dari broker Nah singkat cerita, broker basically itu market maker Iya, jadi kita jangan beli robot dari broker Iya, itu aneh Selanjutnya, kita jangan beli robot scalping Iya, karena data backtest nya itu berdasarkan candle Dan candle itu biasanya time frame nya kecil-kecil ya Pak Kecil-kecil Jadi nggak bisa kita analisa historinya kecil, pendek, buat kedepannya setahun dua tahun Seterusnya, kita jangan beli robot yang sistemnya martingale Averaging, grid trading, bahaya ini Iya, kalau misalkan satu anomali, kenapa Pak Langsung? Anomali, abis Abis Mau berapapun modalnya, ludes pasti Ludes semua Nah buat next nya, kami udah bahas juga Jadi kalian bisa langsung tonton video itu juga Biar lebih ngerti robot itu seharusnya kayak bagaimana Betul Nah next ini dari Bapak Imam Fadila Bahas dong Pak, bentuk grafik candlestick tiap-tiap broker itu sama atau beda? Kalau beda dan bikin beda itu apa? Beda pasti beda Karena broker itu pertama, ngambil price feed nya mungkin bisa beda-beda Kedua, kita mesti tahu trading rules jam open close market nya beda-beda Ini mengaruh ke high dan low candle nya Jadi otomatis sudah beda nih antar broker Iya jadi kalau misalkan di broker A itu bisa doji, broker B belum tentu Belum tentu jadi doji Karena belum selesai Karena belum selesai Nah makanya pas bahas robot yang tadi, itu kadang-kadang kalau dipakai di broker yang di backtest sama robot nya Itu bagus hasil ya Iya Pasti coba ke broker lain Iya boncos Kok beda? Nah itu juga bisa jadi pertimbangan Itu bisa jadi pertimbangan kenapa trading pakai robot Iya betul Nah next ini dari Bang Andika Mohon ditanggapi Pak Teknik yang diajarkan oleh Jompol77 yaitu dengan memasang buy limit dan sell limit di support dan resistance Apakah masih dipakai sampai sekarang? Risk reward berapa? Persentase profit nya berapa? Kalau ini Excel yang jawab Kan Excel jenior Oke oke jadi gini Untuk yang pakai limit order itu masih ada Karena kan basically kami trading dengan dua tipe market nih Ranging dan trending Nah yang ranging yang buy limit atau limit order ini sudah di handle sama tim sendiri Iya Oke Nah kalau misalkan Pak Tito ini cenderung suka yang stop order atau breakout Senangnya yang tipe breakout ya kalau Pak Tito Iya kalau Pak Tito sendiri sukanya breakout dan probabilitas itu sekitar 56% Dan price reward 1 banding 2 Itu hasilnya wah loh kalau kita lihat Pak Tito dengan probabilitas 56% Yes betul jadi 56% 1 banding 2 itu sudah oke So kalian kalau sudah ketemu metode yang 60% 1 banding 2 Wah itu top jalanin aja Jalanin aja Itu hasilnya sudah pasti wah banget Nah ini next ada dari Pak Sumardi RS Nah sangat bermanfaat dan ternyata untuk sukses menjadi seorang trader Banyak hal yang harus dikaji, dipahami, serta dikuasai Nah saya mau tanya Pak Tito untuk swing bagusnya itu di time frame berapa Tentuin support sama resistance nya Oke Apakah harus di time frame besar atau di minimalnya nih Oke thank you Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian bisa praktekin secara konsisten Yes Nah dari Traders Family sendiri menyarankan Kalau kalian mau cari support resistance Itu minimum H4 ke atas time frame nya nih Ya karena secara dasar itu support sama resistance paling valid atau paling kuat Jadi time frame besar Kalau time frame kecil kalian cari support resistance pusing Gak sih banyak banget Jadi bingung kadang-kadang di D1 aja bisa banyak juga Malah nanti support resistance benar gak sih Ya jadi bias Dan terus next juga ini kalian harus fokus sama exit nya Jangan terlalu fokus sama entry Karena kalau misalkan fokus sama entry ya Pak Nanti kita ngerasa hilang momen mulu Ya hilang momen dulu Padahal kita tau nih harga mau nyampe ke resistance Ya gitu Jadi bagi kalian yang belum tau nih pembahasan kita tuh apa Kami udah bikin eksklusif konten di website kami Kalian bisa login TradersFamily.co.id Langsung klik TF Education Ada 4 sesi Kalian bisa langsung tonton dan praktek juga habis itu Pak Ya kalian tonton dan kalau kalian masih ada bingung soal konten eksklusif nya Kalian bisa hubungin ke konsultan Ya konsultan nya pasti akan bantu Nah next ini ada dari Pak Zainul Iman Dia yang mau nanya Pak Jika trader trading based on time frame yang besar Apakah stop loss atau margin call hunter Ini masih bisa nyabet SL sama trader Sebenarnya ini bukan masalah time frame nya ya Kalau kita trading broker nya fair Metode apapun time frame berapapun Itu pasti dibayar Pasti dibayar Transaksi juga gak ada yang dicurangi Jadi bukan soal di time frame Entar SL Hunter atau MC Hunter Yang penting broker nya Kita juga udah pernah ngejelasin nih Bagaimana TradersFamily memilih broker partner nya Kita bikin di video Kalian bisa nonton videonya disini Nah ini kisih-kisih juga bagi kalian Yang mau pilih broker yang fair atau enggak itu mesti tau dulu Dan mesti tanya juga ke broker nya Ini bisa gak minta jurnal server Atau data tik-pertik Betul Karena kalau misalkan brokernya fair Ya itu pasti dikasih Pasti mereka akan kasih Pasti mereka akan kasih Jadi inget kalian kalau mau join ke broker Nanyanya bukan spread Nanyanya bukan komisi Nanyanya adalah bisa dapet jurnal Data jurnal atau enggak Sama data tik-pertik Itu yang penting Soalnya banyak banget di luar sana Masih nanyanya tuh pertanyaan yang gak relevan Jadi itu aja untuk Q&A sesi sekarang Kalian kalau ada pertanyaan penting Tinggal langsung komen di bawah Kami akan bahas Atau kami akan pilih Dan kami akan bahas di Q&A berikutnya Salam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.